Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah teman-teman pada video kali ini adalah New Honda Vario 125 terbaru 2024 di depan saya itu warnanya sudah komplit ya seluruh Indonesia motor ini sama persis ya tidak ada perbedaan jadi ada tiga harga nah yang pertama untuk Vario 125 tipe CBS itu ada dua warna merah glossy dan hitam glossy yang kedua ada warna hitam doff warnanya hanya satu dan yang ketiga yaitu tipe CBS CSS ya ini spesial ya ini warnanya ada dua warna putih dan warna biru ya sekali lagi seluruh Indonesia motornya sama cuman untuk harga itu berbeda-beda nah saya kita lihat ke harga dulu dari mulai yang pertama jadi motor seluruh Indonesia ini sama persis seperti ini ya Vario 125 hanya ada lima pilihan warna sekali lagi hanya ada lima pilihan warna jadi nggak bisa pesen selain warna ini ya bisa tapi ya biasanya ada administrasinya nah untuk yang dari pusat ini seperti ini nah yang pertama kita lihat di teman-teman diperhatikan ya yang tipe CBS nah ini yang tipe CBS itu ada dua warna yaitu merah glossy dan hitam glossy ini hanya ada dua warna harganya 23 juta 930 ribu rupiah nanti saya taruh di deskripsi ya ini yang CBS yang kedua yaitu tipe CBS ISS warna hitam nah ini harganya 25 juta 500 ribu rupiah warnanya hanya satu ya ini yang warna hitam hitamnya hitam glossy seperti ini bukan ya beda ini yang CBS ISS nah ini juga tipe CBS ISS tapi ada tambahan spesial jadi CBS ISS spesial harganya 25 juta 720 ribu rupiah warnanya ada dua seluruh Indonesia ya jadi CBS ISS spesial CBS ISS dan tipe CBS harganya beda-beda nah lanjut kita ke perbandingan perbedaan dan persamaannya ya untuk Vario 125 CBS CBS ISS CBS spesial nah kita lihat dari paling murah dulu ya untuk mesin ini seluruhnya sama dari mulai tipe CBS CBS ISS spesial ini mesinnya 125 cc BGM FI ya ISP jadi bukan belum plus pendingin cairan atau pakai air radiator nah itu untuk mesinnya sama semua baik CBS 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 ISS dan juga CBS ISS spesial nah itu dari mesin nah lanjut di bagian depan dulu ya untuk bagian depan yang pengen warna put yang hitam merah diperhatikan nah ini yang CBS ini tampilannya bentuknya ini sama persis ya nah ini yang hitam glossy ini yang CBS lampunya ini sudah LED semuanya lampunya sudah LED lampu keriting lampu DRL dan lampu penek jarak jauh sudah LED jadi bentuknya sama berbeda pada warnanya aja lampunya semuanya sudah LED ya sekali lagi sama persis tampilan depannya beda di warna aja yang CPS CBS ISS dan CBS ISS spesial di bagian kaki-kaki depan ada perbedaan di warna juga ya untuk ukurannya ini sama persis yang sama persis ya beda di yang tipe spesial ini pelaknya warna coklat ya teman-teman bisa lihat untuk yang ISS ini warnanya hitam pelaknya digitnya warna hitam nah seperti ini kelihatan ya ban tubeless ya depan belakang sudah tubeless dan ukurannya juga sama persis di sini ukurannya 90 per 80 ya kelihatannya 90 per 80 pelaknya 14 itu sama persis suspensinya telescopic kali pernya di sini merek tokico satu piston ini sama persis nih tokico satu piston model cakramnya wave namun di sini dan beda warna juga beda merek nah seperti yang di depan saya di sini adalah merek IRC ya jadi bedanya di sini ya di garis-garisnya kalau ini ini Federal untuk kualitasnya sama untuk banyak terserah teman-teman ada juga yang warna merah tapi banyak Federal ya kalau yang ini kan IRC itu beda-beda nah teman-teman bisa lihat ini yang Federal ini yang IRC ya IRC jadi sama untuk kualitasnya untuk warnanya teman-teman bisa lihat sendiri mana yang paling pantas untuk teman-teman nah lanjut di bagian spion nah untuk harga yang tadi saya sebutkan contoh ini 25.720.000 itu dapat double spion ya jadi spion nyalanya ada disini nah disini ya ini spion yang nyalanya LED ya jadi namanya di sini plus ya Nah plus itu tambahan aksesoris ada juga dealer lain yang plusnya tambah karpet ataupun garnish yang lainnya tapi tidak dapat spion yang nyala itu bedanya ya plus dengan yang bukan plus ya itu bedanya lanjut di tampilan belakang depan sudah belakang tinggal belakang lampunya sama persis ya lampunya sudah LED untuk desainnya juga sama persis ya bagian belakangnya dengan lampu senter bisa behelnya aja ini yang beda nah belnya warna coklat yang ini warna coklat yang spesial ya Nah kalau yang ISS biasa bukan spesial ininya warna hitam kalau untuk tampilan yang spakur belakangnya atau lampu-lampunya ini sama persis tidak ada perbedaan bentuknya sama CPS CBS ISS CBS ISS spesial nah di bagian kaki-kaki dulu ya nanti kekunci ya kunci soalnya ada yang beda ya Nah ini yang untuk bagian belakang disini untuk bantu beli semua pengaremannya semuanya masih trombol semua ya bentuk-bentuknya sama seperti ini ya dengan cover muffler bentuk seperti ini runcing banyak plastik di sini plat ya suspensinya single shock dan untuk disini ukurannya juga sama persis nih ukurannya 100 per 80 100 per 80 pelaknya 14 inci pengaraman romol haggernya juga sama bentuknya seperti ini banyak plastik di sini ada karetnya juga swing armnya juga sama jadi itu berbeda sama persis bentuknya seperti ini ya untuk bagian belakang nah yang beda lagi ada di sini di kunci nah untuk CBS itu kuncinya masih menggunakan kontak manual seperti ini ya jadi nggak ada kunci remontnya seperti ini aja ini yang CBS ya dan juga tidak ada tombol add link stop system ISS karena ini tipe CBS nah ini yang merah juga sama karena ini yang CBS ya ini tidak ada tombol add link stop system kuncinya masih manual untuk tempat power charger ada semua ya di sini sama semua yang CBS juga ada yang CBS ISS juga ada ini ada ya nah nih yang CBS ISS ISS ini adalah ini add link stop system jadi ketika mesin panas atau mesin ketika sudah jalan atau di lampu merah yang seringnya itu nanti mati sendiri dan digas jalan ini bisa bisa di-off kan juga nah seperti ini bedanya disini dan juga kuncinya sudah kelas ya pakai kunci remote ini yang CBS ISS nah ini juga yang spesial ini kuncinya sudah pakai remote ada tombol add link stop juga ya jadi yang ISS makanya harganya selisih 2 jutaan ya 22 jutaan koma ya Nah ini juga sudah ada tombolnya kelas pakai kunci kelas ada add link stop system juga dan ada tempat power charger juga nah untuk di bagian speedometer ini juga sama persis ya kita coba nyalakan yang sudah nyala dorong nah seperti ini ketika dinyalakan jadi speedometernya digital panel meter ini speedol ya ini ada jam terus di pecat pecat aja ini nih jadi ada trip A trip B average dan yang paling penting adalah nih volta yang jelas semuanya juga penting disini indikator seperti aki terus engine penting tapi disini nih 12,5 volt dan disini ada indikator aki karena apa di vario 125 seluruhnya itu tidak ada kickstarter atau selahan manual di bagian CVT nya disini ya jadi sudah dihilangkan untuk yang vario 125 nah disini kalau ini 12,5 volt ini Hai apa namanya normal kalau di nih nambah kalau disetel ini untuk tadinya 12 jadi 14, jadi as akinya ngisi ya nih kalau dinyalakan ya untuk yang lainnya itu sama persis udah ada di video sebelumnya ya Bos ya nah ini ketika dinyalakan lampunya juga sama persis ketika dinyalakan nah seperti ini contoh ya Nah jika sudah dinyalakan nih kayak mata elang ketika nyala ya belakangnya seperti ini sesuai dengan desainnya runcing-runcing kesukaan orang Indonesia nah rem juga CBS kita matikan rem CBS ya semuanya sama persis ya jadi CBS SS juga disini CBS jadi ketika rambiri ditekan maka rem belakang rem 70% depan 30% ada handle rem juga disini ya dan ini agak nah seperti ini ini ketika ketika ditanjakan ya biar nggak ngerujung nah kita lepas seperti ini hand gripnya juga bentuknya sama jadi di bagian rem kiri ini CBS semuanya sama persis ya untuk CBS ISS CBS spesial dan tipe CBS ini sama hand gripnya juga sama persis tidak ada perbedaannya dan untuk stripping sini ya ini beda-beda ya teman-teman jadi ini yang CBS pakainya stiker seperti ini untuk yang CBS nah seperti ini di sini bodi halus di sini bodi kasar nah ini bodi halus ya seperti ini untuk bentuknya untuk yang CBS nah ini pakai stiker teman-teman bisa lihat ini kanan kiri sama ya Nah seperti ini yang warna merah dan yang warna hitam nah ini emblem sendiri nih yang harga 25 juta ini CBS ISS vario emblem timbul ini spidol ya bisa dihapus dengan stripping seperti ini nah ini halus nah ini yang corak-corak bisa dihapus ya disininya bodi kasar disini pakai stiker ya ini berarti yang beda cuman yang warna hitam doff ya ini pakai stiker untuk yang tipe spesial bedanya tadi di warna pelak warna behel itu aja sih dengan yang ini yang warna hitam ya nah terus perang putih seperti ini modelnya ada review di Hai apa nama di video sebelumnya Nah kita buka bagasinya kapasitas bagasinya nih 18 liter sama semuanya ini sama semua CBS ISS CBS itu sama untuk ukuran bagasinya 18 liter kapasitas pohon bakarnya 5,5 liter kompresinya 12 banding 1 jadi sama persis ya tidak ada perbedaan hadiahnya juga sama beda sepedanya kalau yang ISS atau yang kunci pakai repot dapat cover remote nah seperti ini jaket helm tempat plat tun kit itu sama persis ini teman-teman pengen sambil lihat desainnya ya yang pengen pilih vario 125 tingginya juga sama ya ini teman-teman ini vario 125 ini dari dulu itu rangkanya underbone ada yang tanya soalnya dari dulu underbone tidak ada yang esak ya soalnya ada yang tanya saya saya ini sama yang CBS seperti ini jadi bedanya disini ada sepionya nyala juga tapi enggak ada cover remote nya bonus karena kuncinya masih manual 12 SPC manual dan untuk beratnya ya beda untuk beratnya disini 115 kg-an 113 kalau yang 115-an jadi beda agak beratnya dan info terakhir disini semuanya disini garansi rangka lima tahun ya garansi mesin tiga tahun garansi kelistrikan satu tahun ya dan juga ada yang tiap dealer itu ada gratis service gratis tiga kali empat kali gratis olinya satu kali tapi kalau yang gratis-gratis itu biasanya beda-beda ada yang gratis empat kali lima kali itu ada berbeda-beda kalau yang rangka gratis rangka lima tahun dan garansi mesin satu tahun tiga tahun kelistrikan salutan itu sama persis tidak ada berbeda oke bos ini yang pengen tahu harganya di deskripsi untuk area plat G plat K plat H dan plat AD yang pengen saya rekomendasikan enam dealer resmi Honda Super Honda Ketangguan Super Honda Selawi Super Honda Semarang Wahana Senata Terang Super Honda Berbes dan Bumiayu nomornya ada di deskripsi ini sudah ada di review sebelumnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih